musik 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 semoga cantik ya terima kasih musik wow lihat aku potong lagi ya musik 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 aku potong satu lagi ya sudah sama musik 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 wow musik sama musik musik halo kembali lagi dengan aku genita Sri aku mau buat telur asin ya disini aku ada telur bebek disini aku ada 7 buah telur bebek ya ini masih mentah dan ini ada garam disini aku menggunakan 250 gram garam halus garam kasar juga boleh disini ada cabai merah kritik terserah ya mau pakai banyak atau sedikit sesuai dengan selera ya disini ada bawang merah bawang putih dan daun salam dan juga disini aku ada air untuk merebus bumbunya nanti ya disini aku sudah taruh 1 liter air oke untuk pertama-tama disini aku mau ambil cupel aku dulu aku mau potong kasar cabainya ya disini cabai bawang merah dan bawang putih musik 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 mat eldar jeng� duit emang susik weng su, oke aku Nyalakan api dulu lalu aku masukkan panci yang sudah aku isi air nah ini bumbu yang tadi aku sudah haluskan ya yang bawang putih bawang merah dan cabai merah keriting aku akan masukkan kedalam rebusan air jangan lupa daun salamnya dimasukin beserta garamnya ya semua kita masukkan kita aduk-aduk ini kita masak sampai mendidih oke kita biarkan dia sampai mendidih ya aku tutup ya biar cepat mendidih oke guys sekarang air cabainya sudah dingin dan ini aku masukkan kedalam teko pemukur disini ada satu liter ternyata ya satu liter lebih lah oke disini aku sudah menyediakan toples yes aku ini toples plastik ya kalau ada toples kaca lagi bagus tapi pakai plastik juga tidak apa-apa ini aku masukkan telurnya kedalam oke ini aku ambil sendok kayu biar bumbu yang dibawahnya eh apa kebawah ya ini aku masukin semuanya ke dalam toples ya ke dalam toples ini lalu disini aku sudah sediakan air di dalam plastik es ya aku masukkan ke dalam sini supaya telurnya nanti tidak mengapung ke atas ya biar-biar di bawah ini bisa banyak ya biar-biar banyak bikin apa nih? bikin telur asli kalau sudah begini kita tutup ya nah setelah kita tutup begini kita tunggu dia sampai 16 hari tapi kalau sudah 16 hari telurnya kita rebus jadi dia telur asli oke ketemu lagi di 16 hari ya hai kembali lagi dengan aku Kemi Dasrim disini aku mau apa ini telur asli yang dulu aku pernah bikin telur aslinya sekarang ini telur aslinya sudah 16 hari dan warnanya pun sudah berubah sudah beda kan waktu itu masih merah airnya ya masih segar dengan cabainya dan sekarang ini ke coklat-coklat tang cabainya juga sudah mulai tidak merah banget ya dan warnanya airnya juga sudah keruk sudah warna coklat ini sudah 16 hari ya oke sekarang aku akan rebus dia ke dalam panci selama 30 menit aku ambil panci yang dulu ya oke di panci nya aku ambil gini dengan kisah niat ini aku buka ya aku buka telurnya ini ada kemarin kan aku ada penganjal ya supaya telurnya agar supaya agar telurnya tidak naik ke atas karena ini telurnya mentah jadi aku ambil pakai salingan ini ya biar tidak buka oke aku masukkan ke dalam panci pelan-pelan takut pecah oke ini nanti kita rebus dengan airnya ya kalian juga masukin ke dalam panci dengan bubunya semua sekarang aku masukkan airnya ya dengan bubunya semua oke sekarang aku masukkan airnya ya seperti ini ya oke ini aku tutup ya panci nya aku masukkan ke dalam kopor nyalakan untuk pertama-tama kita menggunakan api besar ya nanti kalau sudah mendidih baru kita kecilkan apinya ya pakai api yang terbesar oke kita biarkan dia sampai mendidih nanti kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya ya oke 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 ini telur aslinya udah 30 menit ya tadi aku airnya udah mulai berturang aku matiin apinya ya seperti ini oke aku mau ambil telurnya ya seperti ini nanti aku potong tapi tubuh dingin dulu ya karena telurnya masih panas kalau panas dipotong nanti malah budihnya lengket ke pisau ya tunggu diinginkan dulu ya telurnya ya ini telurnya bagus lo gak ada yang kecap seperti ini seperti ini kita dinginkan dulu ya telurnya ya kalau udah dingin baru kita potong oke 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 ini telurnya udah dingin ya aku akan belah akan aku tunjukin ke tadiannya ini aku ambil telurnya yang sudah dingin nah kita tukain kita tukain kita tukain ya kita tukain wow aku potong lagi ya cantik ya kuningnya aku potong satu lagi ya semoga semoga sama wow sama nah orange juga ya kuningnya cantik ya oke sampai disini dulu video telur asin dari aku jangan lupa praktek dirumah karena mudah cara membuatnya oke see you next time and God bless you all bye jangan lupa subscribe ya like, comment, and share oke bye nanti subscribe nya aku taruh di deskripsi nya ya oke bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax